Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kampung Renteng, Lumajang, Jawa Timur. Kepada Pangdam, kepada Dantrem dan Satgas, agar lebih dioptimalkan kembali, terutama dalam rangka pencarian-pencarian korban. Kebetulan pas saya datang ini di lokasi, ada tadi ditemukan lagi satu korban, Ibu Mujiani umur 55 tahun, sudah kita angkat dan keluarganya juga sudah kita evakuasi. Ini sudah kita lakukan. Kalau untuk proses pencarian, Pak, apakah ini akan dilangsungkan sampai beberapa hari ke depan, mengingat ini kan ada masa perpanjangan atau bagaimana? Ya, ini akan terus dilakukan, karena memang di sini kendalanya, di atas ini kan di bawahnya masih panas ini, sehingga untuk kita gali, ini nunggu cuaca dulu. Sehingga yang kedua juga, dalam pengendalian ini juga kendalanya adalah cuaca, kadang-kadang hujan, sehingga kita ada kesulitan. Tetapi, secara personil maupun material kita siap untuk membantu ini. Kalau untuk bantuan, Pak, yang akan diberikan kepada para korbannya seperti apa? Korban juga ini meminta bantuan seperti rumah, Pak, apakah nanti akan ada mediasi ataupun akan dilanjutkan dari pihak dari TNI kepada pemerintah atau bagaimana? Nah, dari TNI Angkatan Darat sudah ada kesiapan dalam rangka relokasi. Tentunya ini instruksi dari pemerintah daerah yang sudah mendapat instruksi langsung dari pemerintah pusat, agar sementara akan direlokasi. Saat ini diputuskan oleh Pak Bupati ya, Pak Bupati tempatnya di mana. Karena kami sudah siap dari Angkatan Darat untuk membantu baik penyiapan lahan, termasuk dalam rangka proses pembangunan rumah sementara. Seperti tadi ini siap membantu untuk dapat proses evakuasi dan juga bagaimana nanti akan mendapatkan dari lokasi. Terima kasih Pak Dudung sudah bergabung bersama Pak Dengok TV dan Pak Mirsa. Demikian itu tadi wawancara kita dengan Pak Dudung Abdul Rahman dari Lumajang, Jawa Timur, Februari, Rahmat, Fikri Alfadin, Metro TV.